Shalom saudara-saudara selamat pagi kembali kita berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama Mari kita buka hati kita, kita siapkan hati kita untuk selalu menyembah Tuhan dan serahkan hati kita kepada Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kami siap Tuhan, kami siap datang kehadiranmu Kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Bentuklah hati kami Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan Yesus Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan, ku memenyenangkan-Mu Tuhan, ku serahkan hati kami 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 Tuhan, ku serahkan demi hati kami Tuhan, aku menyenangkan-Mu Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini Jadi becana untuk hormatmu Jemerlang bagai emas murni Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Terima kasih Tuhan Kami mau menyenangkan Tuhan Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Hanya itu kerinduanku Tuhan Haleluya Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Ya Tuhan Yesus, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita rasakan, kita rasakan kasihnya Tuhan buat kita. Segala pujian dan syukur memang hanya untuk Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Sekala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu, yesus ku menyembah-Mu. Sekala pujian, sekala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu, katakan lebih lagi. Sekala pujian, sekala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu, Tuhan. Hanya engkau, segala pujian. Hanya engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami tinggikan engkau. Terima kasih, Tuhan. Hanya kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami percaya, Tuhan. Tuhan selalu bersama kamu. Tangan Tuhan selalu ada di atas kepala kami. Tuhan memeluk kamu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus buat kebaikan. Kami hanya memuji engkau, memuliakan engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Sementara kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya, Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi taat akan firman-Mu. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Thessalonika 4 ayat 16-18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalau Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada dua tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangka kalau Allah berbunyi. Setelah itu, Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Thessalonica 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani Harpaso, yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawah atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini, di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16, bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4, ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati sahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Thessalonica 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup. Dalam waktu sekejap, tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga, dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya! Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan untuk rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan, akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita. Termasuk dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi Covid-19 kedatangan Tuhan Yesus sudah diambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi Covid-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Thessalonica 4.17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh Jumat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar termasuk pandemi Covid-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Terima kasih. 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 Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada empat tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh tetapi setelah kena matahari dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah lalu menjadi kering dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laudikia. Jemaat di Laudikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalanku memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh roh kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu berdoa di National Mall Washington DC dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa, dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nations pada tanggal 17 Agustus 2020, dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan tiga hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang tiga hal ini, Saya surpise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa roh kudus Pentecostal yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru, dengan dua ayat emas yaitu dari dua kortus 3 ayat 18 dan ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi Covid-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Terima kasih. 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 Yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang, yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapak rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik, dengan semua saudara seiman, dan semua orang. Yang ketujuh, bersuka citalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh, dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api roh kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang kesebelas, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang kedua belas, jauhkan dirimu dari segala jenis kesehatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Oh sana, oh sana, datanglah Tuhan Yesus. Oh sana, oh sana, ku merindukanku. Ku merindukanku. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah dan Yesus sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah, kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur. Yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama. Amin. Maranata. Datanglah segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkatmu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkatmu. Tuhan lalui. Tuhan lalui. Tuhan lalui. Yang mengasih anak-anakmu. Tuhan lalui. Tuhan lalui. Tuhan lalui. Lelalu. seolah-olah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapak, kau memberikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Kau menolong mereka, ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpan dalam segala hal. Amu berdoa buat anak-anakmu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. sehingga pada saat engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama dan bertemu dengan engkau, Raja di atas segala Raja di awan-awan dan selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Abah. Yesus Yesus Dengar Dengar doakku Janganlah Tuhan lalui Terima berkatmu Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamanan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamanan kudus adalah perjamanan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamanan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami ini, Tuhan, sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa, telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Untuk mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baik yang Engkau, Ya Abah. Betapa baik yang Engkau, Ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau, Ya Abah. Itu Engkau, Ya Abah. Sedara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, supaya Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anakmu semua yang saat ini sedang minta ampun padamu. Ampuni mereka, Ya Tuhan. Ampuni, ampuni kami semua, Ya Tuhan. Ampuni, ampuni anak-anakmu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjaman kudus. Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Sekarang, saudara, mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita, tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutat kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuntrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seri dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucah syukur, yang atas kita ucapkan syukur, adalah persekutat kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan sebab engkau baik. Bawasannya untuk selama lawannya. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bawasannya untuk selama lawannya. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapak dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Ruh Kudus menyertai sesuatu sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan yang datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amen. Terima kasih.